Bagaimanakah cara menambahkan slide baru ke dalam presentasi? Jangan kemana-mana, tonton video ini hingga akhir, karena dalam video ini Anda akan saya pandu bagaimana cara menambahkan slide baru ke dalam presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya, Yoyok Disafutro dalam Panduan Office 25. Ada 3 cara yang dapat teman-teman gunakan untuk menambahkan slide baru ke dalam presentasi. Mari kita kenali 3 cara ini satu per satu. Cara yang pertama adalah menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan tombol kombinasi pada keyboard. Cara menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan tombol kombinasi pada keyboard adalah sebagai berikut. Pertama, arahkan kursor pada slide thumbnail. Kemudian yang kedua, klik salah satu thumbnail yang ingin ditambahkan. Yang ketiga, tekan tombol CTRL dan M pada keyboard. Cara yang kedua, menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan tombol new slide. Cara menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan tombol new slide adalah sebagai berikut. Yang pertama, arahkan kursor pada slide thumbnail. Yang kedua, klik salah satu thumbnail yang ingin ditambahkan. Pindahkan kursor ke tombol new slide pada group icon slides. Kemudian, klik satu kali tombol tersebut. Cara yang ketiga, menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan klik kanan. Cara menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan klik kanan adalah sebagai berikut. Arahkan kursor pada slide thumbnail yang ingin ditambahkan. Kemudian, klik kanan. Berikutnya, pada jendela yang tampil, pilih new slide. Demikian sedikit yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Jangan lupa, like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu pada video panduan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.